Halo, AnteVee Lovers Anda kembali menyaksikan AnteVee News Plus bersama saya, MZ Ardi Winata. 45 hari menjelang team-off kejuaraan FIBA World Cup 2023, panitia pelaksana FIBA World Cup Indonesia memperkenalkan Cinta Laura sebagai lokal ambasador keduanya di Indonesia Arena GBK Jakarta. Dan berikut informasinya. 45 hari menjelang team-off kejuaraan FIBA World Cup 2023, panitia pelaksana FIBA World Cup Indonesia memperkenalkan lokal ambasador keduanya yaitu Cinta Laura di Indonesia Arena GBK Jakarta. Aktris berdarah Jerman Indonesia ini dipilih karena memiliki kriteria yang sejalan dengan panduan FIBA. Cinta dinilai mewakili sosok perempuan yang punya pengaruh besar kepada generasi muda Indonesia. Terlebih, ia juga dikenal sebagai aktris yang menerapkan gaya hidup sehat. Cinta Laura bersama Rafi Ahmad yang lebih dulu dikenalkan sebagai lokal ambasador, nantinya akan bertugas mensosialisasikan event FIBA Basketball World Cup 2023, mulai masa persiapan hingga event berlangsung. Sebenarnya tugas mereka secara garis besar sama. Tapi memang Cinta Laura ini memiliki range audiens yang berbeda dengan Rafi. Rafi kan seakhir-akhirnya kita tahu image-nya sangat dekat dengan olahraga. Dan memang komunitas olahraga sangat dekat dengan dia. Tapi Cinta ini memiliki komunitas di luar. Itu yang coba kita bawa juga karena lagi-lagi event ini sebaiknya bisa dimikmati seluruh kalangan masyarakat. Karena stadion yang baru dan juga ini adalah event yang kita belum tentu lagi akan mendapat kesempatan menyegarkan ini. Saya juga nggak tahu kapan bisa mendapatkan kesempatan ini lagi. Jadi sangat sayang kalau ini sampai terlewatkan. Makanya kita coba memperluas range daripada ambasador itu sendiri. Kampang sudah pasti. Lalu juga aktif di sosial media mereka. Kita juga akan mengundang ke beberapa kegiatan-kegiatan seperti school visit. Itu sudah ada di agenda juga. Lalu juga pastinya nanti datang ke acara. Ada beberapa agenda yang memang nanti akan kita launching juga. Ada profi tour. Jadi ada banyak nih yang akan datang ke Indonesia yang mereka akan terlibat langsung. Kita berdiskusi ini dengan FIBA sebenarnya. Kita diskusi untuk mereka atlet sudah terwakilkan dari begitu banyaknya IBL membantu kami. Jadi dalam hal ini kami bekerja sama dengan IBL. Seperti kita lihat ketika kita mengatakan IBL pasti ada tema kampenye kita. Dan atlet-atlet IBL dari klub-klub hampir semuanya men-support ini. Jadi itu sudah ter-cover di IBL. Tapi bagaimana kita mendatangkan masa yang lebih banyak lagi di luar atlet. Makanya kita memerlukan public figure. Dan Cinta Laura dan Rafi Ahmad adalah yang dipilih antara kami dan juga FIBA. Pengaruh besar Cinta Laura dan Rafi Ahmad diharapkan mampu menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, yang belum tertarik kepada bola basket, untuk ikut serta berpartisipasi menyukseskan event FIBA World Cup 2023. Seperti diketahui, FIBA World Cup akan bergulir mulai 25 Agustus hingga 10 September mendatang. Indonesia sendiri sebagai tuan rumah akan menggelar laga di grup G dan H, yang diisi tim kuat seperti Kanada, Perancis, dan Spanyol. Nah, sementara itu antifillover semantan Gepertimnas Indonesia Kurnia Mega ini kembali mendapat perhatian khusus oleh PSSI. Setelah mendapatkan bantuan pemeriksaan kesehatan, PSSI juga memberikan bantuan berupa uang tunai hingga renovasi rumah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali memberikan perhatiannya terhadap kondisi kesehatan mantan keeper Timnas Indonesia, Kurnia Mega. Setelah sebelumnya, Erick Thohir membantu pemeriksaan kesehatan keeper yang pernah membawa Timnas Indonesia menjadi runner-up di AFF 2016 ini. Kini, melalui Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia yang baru didirikan ya, Erick memberikan bantuan berupa uang tunai hingga perawatan medis berupa alat bantu penglihatan untuk Kurnia Mega. Tak hanya hal tersebut, demi membantu kehidupan sehari-hari mantan keeper Timnas ini, PSSI juga membantu renovasi rumah serta pemberian modal usaha, berupa warung makan franchise. Kita mendampingi informasi Mega untuk menjaga supaya tidak lebih jelek. Jadi penglihatannya dijaga seperti hari ini. Saya terima kasih banyak untuk Bapak Erick Thohir dan sebagai ketua Umum PSSI yang telah banyak membantu saya untuk kesehatan, untuk merenovasi rumah, dan untuk princessnya sangat membantu saya dan keluarga. Selanjutnya, Kurnia Mega akan terus menjalani pengobatan rutin. Selanjutnya, Kurnia Mega akan terus menjalani pengobatan rutin. Dari hasil pemeriksaan medis, Mega disebut menderita penyakit papiledema, yaitu pembengkakan pada syaraf optik mata yang mengakibatkan kehilangan penglihatan secara tiba-tiba. Semoga dengan bantuan yang diberikan PSSI, kondisi Kurnia Mega akan segera kembali pulih.